Oke guys, lanjut game keduanya ya Antara pendekar melawan super 24 Sunki pake Fredrin dan Ikino dia pake Martis ya Oh no, Iran sama Digi Eh, tertarik bro Terakhir ternyata masih belum cukup damage dari Boteski yang masih level 1 Bala bantuan yang hadir untuk keadanya Boteski dari Brocis Berhasil untuk bisa memberikan sedikit pressure terhadap Ray 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 Oke cukup bahaya memang tadi pergerakannya Tapi gak panik ya, jadi gak buang flicker juga nih Lumayan lah, masih ada satu short spell yang bisa digunakan kalau ditabrak Cuman dari temen-temen subur udah tau nih Langsung ditempel sekarang, gak dikasih free untuk di zoning abis-abisan Oke, dan pendekar e-sports mereka bakal coba untuk kembali melakukan adanya agresivitas Pastinya, apalagi sekarang Martisnya ada di tangan keren kan Ya, mungkin Ikino juga power loh Di sini gue lebih suka draftnya super 24 Biasa aja, bukan sih Oke, diambil 3 marks kecil Oke, ternyata ada pencurian Tapi tadi power dari Ikino Yang memang, ya Martis salah satunya ya Salah satunya Martis Ya pokoknya jangan-jangan sustain lah, termasuk Barats tadi Cuma tadi kondisinya kurang menyenangkan ya buat Barats ya Iya, kan gue bilang apa terbaca, apa gimana Tapi di game kedua ini, gue ngeliat lebih matang setara FNBKR Total pertama Bro Sikat, brocish, tipis banget Eh, sumkir retri-nya ke arah buff ya guys ya Sudah mengeluarkan retribution Kan susah juga sih kalau mau dipaksain teamfight lagi Mungkin pendekar harus sedikit lebih berani untuk nge-setup Karena jumlah dari super 24 ini lebih banyak Dan lebih menguasai turtle pit-nya Sementara, akhirnya lebih milih untuk di-reset Ya pilihan yang terbaik untuk saat ini memang nge-reset dulu Siul Hmm, nge-reset dulu Karena memang ya, nunggu pastinya ya dari segi retribution-nya ready Namun, Ray-Ray-Ray disini udah dapetin beberapa platingan Seperti arah bottom lane Sama ya, matchupnya Bruno sama Brody lagi berarti Ya, Sikino Iya, si Kinonya bakal coba untuk di-reset Dua berada di-reset Masih belum bisa mendapatkan siapapun Disesai Black Juice Belum keluarkan sebuah Black Juice Untuk bisa mendetai lagi Nah, Saking yang gak fiasa Yang tersisa Ya, Sampai retribusional untuk berhasil mendapatkan adinya Tartu yang pertama namun Rokis tipis Sumber 24 masih ingin lebih lagi bagaimana berhasil Nah, kisah yang gak fiasa Dari kisah sih Beras itu bisa mendapatkan first block Untuk super 24 Satu kumpulan dalam botol jembatok cek mereka enggak mau main ini juga menangkut bro versus Bruno Iya dan keuntungan masih bisa dipegang sama Super 24 ya dengan sartre walaupun konten mereka terancam tapi kejar vloggy masih bertahan banget ya enggak bisa kemana-mana Franky skin Legends itu kena nggak kena ya tetap aja kena guys sering terjadi ya bisa daripada hasil yang didapatkan itu resikonya lebih tinggi makanya aku ngeliat kayak hasilnya cuma tiga kino tapi di bottom line ikhino mulai terlihat juga dan tarik lagi kali ini blodihan yang keluar buat eski menjadi pola perai menjadi korban pertama nambah Kenapa nggak mau selesai sampai disitu karena sunkick dengan taunya mengincar ikhino harus menjadi korban balasan yes time journey dari fein masih belum bisa menyelamatkan adanya rei-rei yang tertangkap dan kali ini Brody di early game sudah hilang nyawa dua kali lip makanya apa mungkin kalau-kalau Brody versus Bruno gue tadi udah sempat bahas juga di game pertama kan yang opposition yang kalah karena keduanya itu sama-sama strong itu kan untuk poking di tengah juga terlihat sebenernya ya di sesi yang masih coba untuk mengamankan power selirnya juga dan yang harus diperhatikan adalah pick-off-pick-off dari Brocis ini cukup eh jarang-jarang guys nggak ketarik disini di depan sana Trimarski sudah mulai melarikan diri atas serangan-serangan yang dilakukan super 24 karena follow up sudah mulai masuk hampir aja dibalikin tadi untungnya masih kuat sunkick dia bisa-bisa banget untuk jadi bed duluan kan karena Ironhook nggak ada masalah yang penting buat hanya ini nggak dikomit seandainya dikomit pun ya diperlu follow up damage yang bener-bener kuat boteski mungkin bersama dengan kalau kita buat lagi temen Oke bro Cis tapi ternyata sendirian bro Cisnya punya follow up damage bro Cis tipis bro dari rei 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 berhasil untuk bisa mempunyai 4 banding 3 menit 5 maju-maju-maju yang dapet lu ke-2 tapi di sisi lain pun ada yang tumbang yaitu sankik di tangan dari ikhino apa yang terjadi dengan pendekar seperti banyak banget miskom yang terjadi udah-udah dewan kadole Floki ya ya mereka lumayan lah lumayan terselamatkan namun tarat di bagian yang bottom lane sudah sangat terancam iya puh oke ke depan yang merita coba dibuka lagi jauh banget jauh banget jauh banget iya iya jauh bener-jauh bener-jauh tadi soalnya set set langsung balik dia kan masih aman hitungannya taratnya masih bisa ditahan enggak ada korban juga bahkan kalau dilihat dari segi jumlah super mereka mau coba paksa mungkin di otot tarat bottom lane iya apalagi sebenernya kalau ngeliat dari gold yang pendekar ya cukup unggul tapi ini dia dengan adanya tiga pemain dari super 24 mereka memaksa outer bottom bakal direlakan untuk mereka oke dari segi item sih sebenernya ini lumayan beda tipis memang ya dari masing-masing rollnya tapi enggak terlalu signifikan juga sih karena masih under 1000 gold juga total beda goldnya yang pasti dengan pecahan-pecahan item reja nakal dia bisa ngasih damage output yang lebih besar daripada terima yang baru jadi hunter strike nextnya karena dominan size dan yang harus diperhatikan adalah dari martisnya dia enggak pakai view dipakai murammer tapi enggak dijadiin hunter strike wah bahkan kayaknya atas bakal coba untuk dipaksa juga terkena dengan adanya satu reja nakal ini reja nakal berubah posisi dengan adanya Pramorat dan damage dari terima kasih yang ternyata ya masih bisa dimakan juga oleh kisah sih apalagi dia masih punya black shoes dan ternyata satu tarat di top lane di outernya pun berhasil dihancurkan wah ini udah dua objektif tarat nih yang berhasil diamankan super lebih berdominasi gerakan dari super ini lebih-lebih adaptif ya dan kalau pendekar gua ngeliatnya cuma mereka nunggu aja nunggu super kemana mereka berdominasi sudah dimankan oleh trimarski ya set upnya namun terima tetap masih bisa untuk kulir dari lain jauh dan timpet mungkin akan berlangsung setelah ikhino hilangkan Floki masih punya black shoes yang dikursi tetap bro tipis bro tipis bro ini dikerja tuh balik-balik-balik namun di sisi lain sebuah splitpost dari trimarski mainan makronya ya abis ya menyumbangkan tarat dari pendekar wah ini susah sih masih ada shield soalnya dari taratnya dan di bagian mitlinya tumbang roh ternyata menjadi korban trimar mau dipaksa mungkin dari ini tarat Yap mereka masih bisa kabur juga sementara di bagian mid outer tarat yang hilang menjadi tadi masalah yang serius banget ataupun dekar banget tuh nggak bisa dinego iya apalagi floki-nya yang terculik ikhino masih dapet ya guys ya mereka termakan dengan adanya gameplay-gamplai yang dibawakan oleh super24 dan banyak banget miskom kalau aku lihat lebih ke nunggu kan mereka di mereka nunggu gerakan dari super habis lihat super mereka baru jalan dan akhirnya terlambat lihat kayak ini tarat di bagian bottomline harusnya udah mereka prediksi dari setengah dia nggak dapet ke bawah iya dan trimarski kali ini trimarski-nya terkenal tolen bom dan fain berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill tambahan untuk super 24 ini taratnya dihancurkan karena pendekar pun bingung siapa yang mau coba untuk ngebayt dari time journey ini serius ini tarat dimitinya juga mau didapetin karena kalau dilihat dari boteski gua tahu dia belum siap perang dan ya hal terbaik untuk boteski sekarang adalah melakukan split push dulu biar cari goldnya dulu karena kalau memang dipaksa perang dengan item seadanya pun ya dia enggak bakal maksimal rei-rei setidaknya tadi ya udah dapetin outertop tarik juga sekarang goldnya ya sebenernya nggak terlalu jauh sih ith hampir aja tarik bro untuk kali ini bro cheese hmmm Ironhook nya skill hit rate nya masih kurang maksimal sebenarnya iya belum belum dapet target-target mahal ya ul ya dari awal mungkin gua lebih ngeliatnya ke ininya sih ketika ada yang dapet nggak bisa dieksekusi ul itu yang yang kerasa dari beberapa kali di momennya pelem diciptakan sama bro cheese agak miskom sebenarnya ya kayak udah siap buat inisiat tapi ternyata follow up-nya nggak siap dari Oh jauhnya dari tangan rei-rei ya ini 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 karena sudah mulai rontok tersendah satu aja di arah top-land Warden Helmet udah dari tangan shanky di bawah menit ke-12 Lord yang pertama baru muncul Lord yang belum evolve ini nantar-nantar ada rontok ya iya iya bahkan wah ini invasinya juga bener-bener nggak berhenti sampai di sana ya susah banget bergerak nih walaupun satu lain bisa dikontrol dengan cukup baik oleh terima tapi tetep aja untuk landing lainnya mereka kekurangan sumber daya mereka kekurangan Oh jelas Lord pertama guys ya memang cuman dengan posisi seperti ini super 24 akan tetap lebih unggul di cifat dan ini dia yang dimaksimalkan sekali dari trimarski yang coba untuk speedpush namun dengan adanya Lord yang sekarang masih coba untuk diambil tanpa adanya bala batuan dan gangguan dan ikinopon ikino toning out habis dengan adanya auto album dan juga reverse time tapi kenapa pakai super 24 masih ingin lebih lagi langsung muncul Resortnya guys tapi lihat ada satu buah yang masih belum bisa mendapatkan kanisme atau semua dari super 24 tapi udah dicicur sama terima kasih lumayan penting bottomline dipotong ini lot agak rugi sebenarnya tapi kalau dihitung midland dan top lainnya super minum berjalan nggak kena juga harus dikira pendekar ini taruh di bagian topen sudah akan dihancurkan Oke kino masih white enggak ada yang balik loh mereka nggak mudahnya mortal coil juga mereka nggak mundur mereka cuek dengar ada Trimarski dia dapat mencari sumpah nggak ada balik deh tapi tidak ada webinian yang membantu mereka watrimernya yang dapat persis-saradah nampaknya mau comment masih ada pasif dari tarut di bottomline masih aman juga lumayan Untung lo beskipu walaupun tersisa 3 bestar dari pendekar ya ini terima sih banyak banyak banget tugasnya ya dia bisa harus flanking dia harus bisa splitpush juga dengan itemization yang dibawa untuk Trimor ya satu item attack yaitu Hunter Strike iya ya Hunter Strike aja pakai oracle untuk cooldown reduction dan kalau ngomongin soal matchupnya sebenarnya matchupnya ada di reja nakal tapi nggak bisa kalau reja nakal disuruh jaga lane itu dia bakal telat di cuman ditinggalin aja metrimar terimarnya fokusnya Minion Minion selesai cabut gitu-gitu terus akan terjadinya Oke dan sejauh ini dari super 24 ya mereka walaupun dapetin keunggulan ya sebenarnya tapi memang enggak yang terdominasi ini karena cuman unggul 3000 aja perlahan-lahan juga yang super dapat udah harus aware sama gerak-gerak dari poteski dan trimarski makanya nih Oke dari mungkin kalau dari gold lainnya sedikitnya demet dari Brody ini lebih bers daripada Brunonya yokku ada yang ketarik kali ini tapi ternyata bukan target yang setuju sehingga beladihannya tempel terus ya ya terus-terus terus-terus ya nempel terus boleh 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 tempel aja terus Bang nggak apa-apa mantul Bang mantul mantap betul Bang tapi kalau dilihat dari gerakannya super mereka kayaknya tahan temponya sih mereka tahan temponya ini sampai nanti Lord muncul mungkin baru bisa dieksekusi tapi ya bukan hanya dari 4 menit 12 guys adalah di pick of seandainya pick of nya berjalan dengan baik siapapun ini tumpang ini bakal menjadi nilai plus demarski ini sepuluh jangan sampai di spesifikasi banget untuk dijepit lagi dengan kisisi kemana terimakasih aja dipukul mundur lagi tapi flikker dari terimakasih menyelamatkan dirinya tapi ternyata bestaretnya pun masih belum berhasil untuk didapatkan ya ya satu source yang keluar dari terima cuma memang harus 20 detik lagi menuju Lord kedua bisa jadi harusnya super 24 fokus Lord aja situ join duluan dari terima nah fight jadi empat tahun lima gara-gara reja nakal harus kulir satu web dulu iya dan untuk sejauh ini ya tukeran ya terimakasih bakal di atas karena Lordnya juga dari bawah perlahan-lahan kalau muncul di menit yang 13 karena ini adalah Lord yang ini dengan adanya pergerakan dari timasi yang harus memang di aware sama suber-dua-emakasih konsolnya ternyata berhasil untuk di reveal dengan adanya auto alarm bomb lima versi sempat bukan hal yang baik sehingga super 24 kali ini mencoba untuk mudur setelah kena adanya World di rumahnya dibuka tapi terimakasih yang ditargeting ternyata tapi dengan item-item defense dalam tubuhnya sulit untuk rei rei bisa menumbangkan terima dengan cepat gue bikin mau dikomet tadi ul terima enggak ada flikker soalnya itu infonya pasti udah dapat super 24 pasti udah sadar juga terima enggak ada flikker Oke coba ditahan sedemikian rupa membeli waktu itu lagi pendekar ikhino bermain tarik demi tarik dari Lordnya karena ditoplin terima udah siap juga mungkin ada split push lagi nanti yang akan dilakukan nah ini dari pendekar bahkan berhasil untuk menarik ke area sisi dari mereka ya lihat demet konstan ini keluar gue ya Raja begitu menyakitkan time journey udah melibu dari Floki terkena Airborne efek dari Lordnya tapi ada yang ketarik tapi gagal ternyata dan rati-rati yang bisa mengamankan Lord yang sudah terinhancedi Marski memilih untuk mundur sehingga pendekar e-sports mereka kehilangan Lord tapi tidak ada yang tubang dari fight-nya Oke oke enggak ada korban untungnya ya kita lihat saja Boy Avaka dengan Lord kedua ini bisa langsung n ya nggak mau terulang kembali guys jadi Sanki sama refocus ke area bawah ya empat lawan lima memang hal yang buruk tapi mau enggak mau mereka harus terima itu wawah kecidup bro Oke ketarik lagi kali ini dengan adanya belihan yang lebih buka juga ada yang mengurusin segitu ya terima resmi ya ada black shoes di dalam tubuhnya bosesnya terkena adanya angry gloom yang sudah mulai dibuka dan bro bro jis terjebak sendirian di depan sana ada imortali eh eh bawahnya bro bro jis tumpeng seharusnya dari bro jisnya mortal pecah di sana juga ya mungkin dari bro jisnya bisa kemana-mana sekarang langsung tarik lagi nah ya reverse tapi di sisi lain base tarik sudah mulai terekspulornya masih aman lagi jalan di bagian top lane mid lane ya sini nggak sih bisa dihancurkan bakal coba untuk di-strap mungkin menyebabkan tiga member kali ini pendekar coba untuk mendefense mati-matian dan bahkan lotnya yang beri untuk di eksekusi tarpon kembali keluar masih belum cukup oke ada tadi jadi selesai juga juga Lordnya masih coba untuk gini Vida bagaimana timaskinya berjuang sepatu lagi bisnah gigi rerek-rerek fokus dan super2-4 dan super2-4 ya siap gigi sih besok lagi kita lanjut ke match selanjutnya cuy bye bye gigi cuy